Sebenarnya yang tepat menurut Mas Yaeli itu dengan bersepeda turing itu di usia berapa Mas Yaeli? Sebab saya juga punya obsesi untuk keliling Nusantara gitu dan ya kalau bisa memungkinkan kalau memang rezeki itu ya kita mau keliling dunia juga. Menyusuri Pulau Jawa, Bali, terus ke Lombok, udah nyampe Lombok balik lagi ke Jakarta gitu ya, kurang kerjaan atau gimana Mas Yaeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Rizal Bright, hari ini kita akan bincang-bincang sesuatu hal yang menurut saya luar biasa karena bukan pengalaman saya dan menurut saya gak umum, tapi buat sahabat-sahabat ini adalah hal yang biasa dan kecil buat mereka. Siapa mereka dan apa mereka? Inilah sahabat-sahabat saya dari Jakarta Touring Bike Community! Yeay! Oke, selamat datang di Studio Bright Mas Irfan, Mas Wawa, Mas Selly, dan Mas Sadri. Siap! Harusnya sih sebenarnya bukan saya yang memperkenalkan diri ini, harusnya teman-teman sendiri yang memperkenalkan. Boleh kita ulang ya? Kita mulai dari senior kita, Mas Sardi. Silahkan Mas Sardi. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih atas undangannya di Radio Bright ini. Kami dari Jakarta Touring Bike, JTB, apa namanya, berterima kasih diundang untuk coba bisa sharing-sharing pengalaman. Mas Sardi ya? Semoga mendapat feedback positif di kondisi seperti ini. Baik, terima kasih Mas Sardi. Di sebelah Mas Sardi ada... Saya manggil om kagak pas kayaknya nih, senioran saya. Atau jangan-jangan senioran beliau. Karena rambut kayaknya putihan beliau. Rumahnya ada bawah jambut. Mas Selly, silahkan Mas Selly. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Radio Bright telah mengundang kami semua di sini. Siap. Yang pasti kita senang, karena kita bertambah teman dan bertambah saudara. Baik. Dan pernahkan nama saya Selly Juke. Eh, mantap. Ini kayaknya cowok, saya buat menyiar nih. Oke, Mas Selly. Sekarang di sebelah Mas Selly ada Om Wawa. Assalamualaikum. Terima kasih Radio Bright, saya Wawa. Sebenarnya belum lama bergabung sama JTB. Oh, oke. Nah, tapi udah senior kayaknya ya. Senior di umur kayaknya. Pengalaman belum. Pengalaman belum ya. Tapi nanti boleh ya sharing-sharing Mas Wawa ya. Siap. Siap. Nah, di samping Mas Wawa ada Mas Irvan yang sudah pernah ngobrol-ngobrol tentang JTB nih. Mas Irvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya menyambung dulu. Siap. Mengundang teman-teman. Baik, baik. Mas Irvan, terima kasih banget sudah menghadirkan tokoh-tokohnya JTB pada hari ini. Kita bisa dapat cerita banyak. Dan bahkan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua nih. Oke. Berarti kalau kita lihat penampilan mereka sekarang lagi kompak. Itu pakai kaos warna biru laut. Turkis. Turkis. Oh, biru turkis katanya. Dan di dada mereka tertulis, Explore Jawa, Bali, dan Lombok. Ini pastinya ada sesuatu aktivitas yang luar biasa yang akan mereka tekuni nih. Dalam jangka waktu dekat ini. Bukan begitu ya? Mas Sardi. Oke. Sebetulnya ini ide dari Om Seli untuk explore Jawa, Bali, Lombok. Oh. Perencanaan awal saya sebetulnya cuma sampai Bali. Oh, oke. Tapi ya karena beliau ini yang ayo. Akhirnya oke. Untuk lebih jelasnya. Ke Mas Seli nih berarti ya? Iya. Yang paling junior nih berarti ya? Paling senior. Oh gitu. Paling senior dilihat dari jam terbang dan rambutnya? Enggak. Muka saya aja yang boros. Tapi saya yang paling muda di sini. Wah terjadi penekanan. Oke Mas Seli. Tadi Mas Sadi udah menyatakan bahwa Mas Seli adalah seorang penggagas ide kegiatan Jakarta, Bali, Lombok. Betul Mas Seli ya? Secara pribadi sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk kebersamaan kita sebenarnya saling mengisi. Wiss. Gitu. Untuk ide itu memang kita terkadang bisa menerima ide dari siapapun. Dan ternyata kita mencoba untuk melakukan hal itu sampai ke Lombok. Oh ini maksudnya Jawa, Bali, Lombok itu bersepeda atau gimana? Rencana kita memang harus bersepeda. Oh oke. Karena dan rencana pulang pergi juga. Pulang pergi bersepeda? Iya. Jadi Lombok Jakarta juga akan bersepeda juga. Waduh. Ini saya nggak kebayang ya bersepeda ke menyusuri Pulau Jawa, Bali, terus ke Lombok. Udah nyampe Lombok balik lagi ke Jakarta gitu ya. Kurang kerjaan atau gimana Mas Seli? Mungkin karena lagi banyak kerjaan. Gimana Mas Seli? Sebenarnya maksud dan tujuannya apa maksudnya? Nah untuk secara itu sih kita lebih detailnya sebenarnya mencoba apakah kita ini bersepeda itu hanya dari melihat orang lain bersepeda atau memang dapat dari beauty nya kita sendiri. Apakah karena bisa jadi masing-masing dari kita ini berbeda melihat bersepedanya itu seperti apa gitu. Walaupun bisa dikatakan kita bersepeda itu bisa dibilang terlambat ibaratnya. Karena kita mau coba karena kita masuknya itu dalam dunia touringnya itu kita usianya sudah berkepala besar gitu. Oh oke berkepala besar. Untuk ilmu-ilmu yang bersepeda ternyata kita termasuknya kategorinya telat. Tapi bukan berarti kita menelatkan kegiatan olahraga tersebut. Oh oke oke ini ada statement-statement yang menarik yang buat saya itu agak belum terbiasa gitu ya. Bersepeda dengan berkepala besar gitu ya. Makanya Pak Seli ini bukan kepalanya yang besar. Karena saya melihat kepalanya kecil-kecil. Tapi di usia yang sudah cukup mapan gitu ya Mas Seli ya. Betul karena banyak di atas kita itu yang sudah para senior mereka itu bersepeda untuk touringnya udah di usia dari awal gitu. Oh oke. Sebenarnya yang tepat menurut Mas Seli itu dengan bersepeda touring itu di usia berapa Mas Seli? Mungkin kalau versinya saya itu mungkin setelah lepas sekolah SMA kali ya. Oke berarti usia 18-19? Ya bisa itu mereka bisa masuk dari situ. Oh berarti saya masih bisa masuk nih Mas Seli? Bisa masuk, bisa. Sangat bisa ya. Lebihnya banyak. Iya. Kita sudah 14 tahun sih. Iya, 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 iya. Oh oke gitu ya. Dan itu idenya muncul karena merasa ter-challenge saya tertantang. Iya gitu. Tertantang ya. Secara pribadi seperti itu. Oke. Karena mencoba orang lain melakukannya itu dengan bersepeda jarak jauh itu apa sih yang dirasakan. Nah kita pengen coba. Oh oke. Karena masing-masing akan beda untuk melihatnya. Akan beda. Iya, iya, iya. Oke. Saya berharap setelah teman-teman kembali dari Lombok bercerita lagi tentang apa yang dirasakan sebenarnya. Nah itu menjadi suatu hal yang buat saya menarik nih. Karena saya naik sepeda dari sini 2-3 kilo aja udah ngos-ngosan. Apalagi nggak ngebayangin ke Lombok. Tapi Pak Sirvan pernah mengingatkan saya bahwa dicoba dulu. Kalau sudah dicoba pasti komennya beda gitu. Nah. Saya mau tanya ke Mas Wawa yang ngakunya junior di sini. Gitu ya. Walaupun saya nggak percaya juga tuh. Hahaha. Mas Wawa sudah berapa lama bergabung sama JTB? Saya baru bergabung tuh pas Cipa Mingkis, bulan apa tuh Mas Erdi? Eh. Juni. Juni ya? Juni. Juni tahun? 2021. 2021 ini? Baru beberapa bulan berarti ya? Baru beberapa bulan. Jadi saya awal bergabung tuh. Waktu itu kita ada di IG. Iya, iya. Sama Arthur. Ini Arthur adalah salah satu mentor di IG. Oke, oke. Gitu kan. Ya karena kegiatan kopi saya juga gitu. Ah oke. Jadi dia salah satu yang berdagang kopi kering. Oh oke, oke. Saya bergabung sama saya berteman sama Arthur. Arthur ada di Jakarta Touring Bike. Akhirnya saya masuk nih. Oh oke. Jakarta Touring Bike. Baru beberapa lama berjalan di itu, ada touring kita ke Cipa Mingkis. Cipa Mingkis itu di? Di Jonggol. Oh Jonggol, oke. Sekitar 30-40 kg? Lebih ya. Lebih ya, kurang lebih ya. Nah terus ya udah. Ikut. Awal itu saya ikut. Oke. Saya ikut. Nah terus kan kita yang nge-camp di sana. Iya, iya. Besoknya baru pulang. Ya karena baru pertama kali kan sempat waktu pertama kali saya perjalanan di Cipa Mingkis itu keram. Oh oke kan. Karena itu pengalaman pertamanya Mas Bawa ya. Kalau pertama, saya untuk turi sepeda jauh yang biar saya cuma ke pasar. Iya, iya. Aga offer itu ya. Iya, iya, iya. Saya tertantang untuk jauh. Iya, iya, iya. Akhirnya Mas Hari dibantu saya untuk, ya ini kaki di ini. Iya, iya, iya. Alhamdulillah hilang. Hilang semua. Sampai pulang pun nyaman. Nyaman ya. Untung bukan kakinya yang hilang. Tidak. Tidak. Tapi pegel-pegelnya yang hilang ya. Peker-pegelnya yang hilang. Iya, siap. Dua hari kemudian saya keracunan. Oh, oke. Keracunan maksudnya begini. Apa, kapan nih temen-temen saya ngajak langsung? Hahaha. Turing yang lain gitu ya. Atau menantang gitu. Iya, 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 iya. Berlanjut kan. Iya, iya, iya. Tempat yang ini, tempat yang ini, tempat yang ini. Sampai ada ide. Jakarta, Bali, Lombok. Masya Allah. Oke, siap, siap. Jadi saya pikir kapan lagi kita bisa bersepeda. Oke. Yang tadinya kita pikir ngeliat orang bersepeda di turing itu ini gila. Tapi ternyata kita sekarang ngerasain. Ngerasain ya. Nikmatnya. Ngerasain kayak gila sama orang. Gak pulang-pulang kayaknya. Nah, tadi Mas Wawa bilang bareng Mas Irfan ya. Iya. Bahwa itu belum lama ya di JTB ya. Belum lama. Dan aktivitas kegiatannya baru jarak pendek lah, boleh dibilang ya. Nah sekarang ngebayangin Jakarta, Bali, Lombok. Dan langsung ingin ikut. Itu apa yang melatar belakangnya? Kalau buat saya nih, gila loh. Jonggol itu 40-50 kg lah taruh ya. Bali, Lombok, berapa kilo ini? Gitu. Nah, padahal baru bergabung di bulan Juni. Boleh dibilang baru 6 bulan. Iya. Persiapan apa yang Mas Wawa dan Mas Irfan ini sudah disiapkan untuk menuju ke Lombok? Jadi setelah Juni, hampir setiap minggu tuh, setiap hari pun saya bersepeda. Oh, oke. Jadi saya kerja naik sepeda, terus kemana pun saya pasti bersepeda dan setiap minggu Alhamdulillah kita ada kegiatan. Hmm. Jadi kegiatan saya di JTB ada, ikut. Kadang-kadang saya ada teman-teman di Patal Senayan juga ikut bersepeda. Ikut bersepeda, iya. Kalau nggak bareng JTB, saya bareng teman-teman di Patal Senayan. Oke. Berapa jam sehari naik sepeda? Kalau harian aja sih nggak, yang apa, yang... Rutin? Weekday itu tuh paling 20 kg per hari. Oh, oke. Tapi kalau yang untuk weekend, 1 minggu, itu bisa sampai 160, 200 kg gitu. Mas Irfan? Hahaha. Saya... Dan itu rutin gitu. Rutin yang baru ke hari? Ya, 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 ya. Iya, ya, ya. Saya mengenal Mas Irfan ini bukan baru sekarang. Teman lama, dulu teman kerja di tahun 2000-an. Iya, 2000. Nah, terus ketemu lagi Mas Irfan udah genjot sepeda. Pernah bercerita di Podcast Bright bahwa beliau salah satunya adalah untuk menghilangkan stres. Kalau menurut saya, kegiatan sekarang Jawa-Bali Lombok, dia lagi stres lagi nih kayaknya. Hahaha. Lagi laminan. Iya, ini kayak stresnya double nih. Mas Irfan bisa ceritanya nggak? Kenapa mau ikut ke Lombok beli sepeda, Mas Irfan? Ehm, motivasi saya sebenarnya sederhana. Oke. Ehm, dalam hidup saya itu kan saya orang IT. Oke. Dan Roket jadi bahagian. Sebuah waktu itu mengenal penggantian Lombok. Terus sekarang udah nggak ganti ke sepeda. Sepeda. Nah, di sepeda ini tinggal mencoba sesuatu yang menantang diri saya. Oke. Bukan untuk apa-apa sih. Paling tidak saya bisa melakukan itu. Oh, oke. Dan Anda yakin ya nggak ada masalah ke Lombok ya? Kalau konsepnya saya sekarang nggak studi dulu. Oh, oke. Kalau dulu, mikir dulu. Oh, oke. Mikir dulu nggak jalan-jalan. Oh, oke. Sekarang jalanin dulu. Jalanin dulu, baru mikir. Pikir tadi. Iya, iya. Mikirnya belakangan ya. Oke. Saya balik lagi nih ke Om Sardi. Sebelum, saya kalau menyebut Om Sardi itu saya ingat seorang musisi yang terkenal dong. Komen viola. Di Risari. Di Risari. Mas Sardi bisa main musik? Dulu pernah. Iya, iya. Kayak anak-anak SMA nongkrong aja main gitaran. Tapi sekarang udah lupa lagi. Udah lupa ya? Iya. Iya, iya. Megang gitar bisa. Megang luah. Mas Sardi, bergabung di JTB sejak kapan? Kalau Mas Wawa dan Mas Irfan kan baru 6 bulan. Kalau Mas Sardi sejak kapan? Nah, kebetulan tempoh hari kan Mas Irfan pernah bilang bahwa JTB lahir itu dari awal dari percakapan waktu di KSTI, waktu di Facebook itu. Nah, ada yang namanya bungkus itu menanyakan, ayo teman-teman yang di Jakarta kita ngumpul bareng. Nah, saya sambut itu permintaannya. Akhirnya saya coba buatkan WAG. Nah, masuk bungkus. Saya, apa namanya, terus beberapa teman. Ya, sampai akhirnya kemudian kita janjian ketemuan di depan Taman Mini. Tanggal 25 Oktober. 25 Oktober? 2020. Oh, baru juga dong ya? Belum lama juga ya? Baru. Beliau pionir ini? 2021 ya. Beliau pionir ini? Iya, 2020. Mas Sardi ini pionir dari JTB? Ya, salah satu pionirnya. Oke, siap. Itu. Ya, dari-dari situ ya mulai. Berkembang, nambah, nambah, nambah. Awalnya ya dari 8 orang itu. Dari 8 orang, akhirnya berkembang menjadi? Ya, lumayan di... Di JTB juga? Ah, Facebook 200an sekian. Om Irfan yang hafal. Oh. Di group yang hapus itu 50-60. 50-60 ya? Oke. Nah, selaku salah satu pelokor berdiri JTB. Tadi kan ada usulan dari sahabat kita Mas Heli tentang kegiatan Jawa Barilombok. Hmm. Apa yang ada di pikirannya Mas Hadri terhadap usulan itu semua? Eh, saya coba flashback di belakang. Oke. Saya ketemu sama Mas Heli ini juga nggak sengaja. Hmm. Saya ketemu Mas Heli ini waktu saya jalan, pertama kali jalan jauh ke tujuannya ke Jogja. Hmm. Oke. Saya ketemu di Pantura kan? Hmm. Di sekitar Subang. Desember tahun lalu. Lagi naik sepeda ke Jogja sendirian? Iya. Hmm. Jadi saya berangkat dari Jakarta itu berdua. Oke. Tapi satu teman saya ya karena satu alasan akhirnya di Pamanukan pulang. Pulang. Oke. Oke. Nah, akhirnya saya lanjut. Nah. Ya, pas saya masih berdua itu. Nah, masih ketemu dengan Mas Heli ini. Itu. Nah, kita awalnya ya say hello aja kan? Karena saya sama pesepeda kan? Nah, itu. Karena bawa gembolan juga. Hmm. Nah, saya say hello saya ini kan? Tapi kan masih bablas aja saya lagi istirahat. Mas Heli nya jalan. Ya, saya say hello dan dia masih bablas. Nah, tapi pada akhirnya di depan kita ketemuan. Ketemuan lagi. Ngobrol lagi. Nah, itu awal kali ketemuan. Iya, iya. Sombong juga Mas Heli pertama kali di Tegur Semanda ya, celonoknya. Ya, mungkin remnya lagi blong dia. Iya, iya, iya. Gitu. Atau kebelet. Aneh bener. Hehehe. Kalo kita ke WS. Kalo makan siang. Waktu makan siang, kita makan siang nasi. Hehehe. Makan berat. Kalo beli tiga. Hehehe. Hehehe. Tempat siang. Oh, oke. Jadi pernah sekali waktu ini kita ke Keletuh. Hehehe. Nah, sepeda saya ini kalo itu belum saya beli sekarang gitu. Iya. Jadi di depan itu saya pakai kotak. Oke. Itu tuh di box. Sepeda saya tuh di atasnya dua sisir siang. Dua sisir siang. Khusus untuk Mas Heli. Hehehe. Akhirnya jadi buat rame-rame. Hehehe. Jadi gitu stok. Hehehe. 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 Tapi sebelum lanjut ke hal-hal yang pisang-pisang tadi. Hehehe. Saya pedasaran nih dengan ceritanya Mas Hali tentang. Hehehe. Hehehe. Apa yang ada di. Hehehe. Pemikirannya Mas Hali ketika ada usulan meluju ke Lomo. Kalo menurut saya. Gila ya. Walaupun Mas Hali cerita bahwa sudah sampai Jogja ya. Klaten ya. Klaten. Klaten ya. Dan awal ketemunya dengan Mas Hali ya. Iya. Boleh dilanjutkan ceritanya Mas. Oke. Memang juga. Saya juga punya. Punya. Obsesi juga. Oke. Untuk. Untuk bersepeda jauh. Oh gitu. Sambil saya mau membuktikan ke banyak orang. Bahwa sebetulnya bersepeda itu bisa sampai mana aja. Selama kita mau. Itu. Nah. Saya coba mau membuktikan itu. Sambil mengkaji diri. Ayo. Jalan. Mau kemana pun. Ayo. Selama waktu kita ada. Gitu. Nah. Kebetulan ini. Di akhir tahun. Waktunya orang memang jalan-jalan. Ya. Ayolah kita jalan-jalan. Oke. Sebab. Saya juga punya obsesi untuk keliling Nusantara. Gitu. Dan. Kalau bisa. Memungkinkan. Kalau memang. Rezeki itu ya. Kita mau keliling dunia juga. Wow. Oke. Itu obsesi diri itu. Baik. Baik. Nah. Seperti itu. Makanya ketika ada tawaran. Semangat ya. Ke Lombok. Berangkat. Itu bagian kecil dari cita-citanya Mas Adi berarti. Iya. Sepenggal. Sepenggal dari cita-cita. Iya. Keliling Nusantara dan keliling dunia. Iya. Sebab mimpi itu. Bisa kita raih. Selama kita mau. Siap. Itu. Wah. Ini cerita inspirasi juga nih buat saya. Berarti. Selama kita mau. Cita-cita itu bisa tercapai ya Mas Adi. Betul. Mas Sheli. Ya. Tadi udah diceritain tuh sama Mas Adi. Ketemu seombong ente katanya. Terus bisa jadi akrab gimana ceritanya Mas Adi. Ah iya memang itu. Karena kasihan atau gimana ada yang mahir-mahir tengahnya. Emang ternyata itu di sepeda itu semuanya mencair. Terutama hubungan manusianya. Hubungan sosialnya ternyata lebih mencair. Sangat mencair. Karena apa? Kita tidak kenal sama sekali. Dan baru kali ketemu. Dengan hobi yang sama. Itu bisa langsung rekat. Itu otomatis. Siapapun yang sepeda. Apalagi dia. Yang suka jalan jauh. Terutama touring. Pasti akan seperti itu. Dan merasakan itu. Oh oke. Pasti itu otomatis. Oh oke. Akan beda dengan mungkin komunitas yang lain kali ya. Iya iya iya. Yang saya rasakan sepeda itu lebih merekat. Langsung buyup ya. Iya. Mungkin mereka yang tadinya bukan di sepeda. Punya komunitas lain. Pasti begitu mereka ke sepeda. Pasti akan merasakan hal yang sama. Ya beda itu. Disipen itu lebih merekat gitu. Oke siap. Berarti tadi waktu dipanggil liwat itu bukan sombong ya. Karena situasinya saya lagi jalan. Belum waktunya timing saya istirahat. Tuh Mas Hadi. Lihatnya alesannya nih Mas Hadi. Ternyata begitu saya istirahat. Saya makan dan minum pisang itu. Makan pisang itu. Beliau jalan lagi. Hadir. Nah begitu jalan. Saya langsung berkemas cepat. Dan saya kejar. Oh oke. Itu bawaan hati. Oh bawaan hati ya. Langsung saya buru-buru kemas. Langsung saya kejar. Saya tanya. Mau kemana tujuannya. Bilangnya ke Jogja. Wah saya langsung. Karena setujuan sama saya. Saya sendiri kan. Satu tujuan ternyata ke Jogja. Oh itu juga dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya sendiri waktu itu. Iya waktu itu sendiri. Di tanggal berapa berangkatnya? Ingat nggak? Di tanggalnya saya setar tuh 25 Desember. 25 Desember? Iya. Mas Sadri berangkatnya tanggal berapa? 24 berarti. 24 berarti. Duluan berarti ya. Kebal sama Sherry satu hari. Karena saya berdua. Gitu. Karena saya berdua. Apa? Disiplin. Oh oke oke. Makan, timing. Itu Mas Sherry paling luar biasa. Mas Sherry paling luar biasa ya. Ketemu jadi bihancur semuanya. Kalau Sherry berhenti tergantung pisangnya. Balik ke masalah pisang nih. Pisang goreng atau pisang? Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Kalau pisang goreng dimakan juga. Untuk dalam kegiatan gue sebenarnya goreng dihindari. Dihindari ya. Dihindari ya. Lebih baik pisang goreng ya. Pisang goreng. Saya baru tau nih. Padahal saya cuma bercanda. Tentunya dijawab serius. Itu saya yang nggak kuat tuh. Tentunya di tengang goreng. Kayaknya kayaknya. Gendir. Oke. Boleh saya nanya terakhir nih ya. Untuk sesi pertama ini. Harapannya setelah nyampe lemuk. Apa? Siapa yang jawab? Boleh saya. Oh boleh boleh. Ternyata. Setelah saya pribadi itu melihatnya. Ternyata. Kalau di sepeda mungkin dalam hal yang lain juga. Ternyata setelah kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi ataupun lebih mapan. Itu ternyata kita harus lebih rendah diri. Oh. Karena di sepeda itu bukan capaian yang kita capai itu yang harus kita nikmati. Ternyata. Persaudaraan di sepeda itu. Ternyata itu lebih penting daripada jarak yang jauh kita tempuh. Oh. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Mas Bawa? Kalau saya... Ya... Mencoba aja apa yang bisa lebih baik lagi. Iya, iya, iya. Baik. Dan yakin nyampe ya? Insya Allah. Insya Allah nyampe. Mas Irwan? Apa yang diharapin kalau nyampe lemuk? Selamat. Ya apa? Stresnya hilang. Semuanya menjadi lebih baik. Semuanya menjadi lebih baik. Semuanya menjadi lebih baik. Senior nih. Apa harapannya setelah nyampe Lombok? Tujuan utamanya sih. Ini kan acaranya JTB kan? Oke. Nah, kita mau silaturahim lah. Ke komunitas. Komunitas yang ada di tempat yang kita lewati. Oke. Itu. Kita mengenalkan diri. Ini loh JTB. Kita, 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 ya. Ketemu teman baru. Saudara baru. Baik. Untuk bisa lebih, lebih, lebih. Kedepannya, ya. Siapa tahu di belakang kita nanti teman-teman yang dari JTB juga. Ada rencana juga mau kelilingan juga juga. Baik. Sudah ada tali, tali, tali jalinan yang kita buat. Iya. Berbaur dengan yang lain juga gitu. Jadi kita buat sepeda. Kan di beberapa daerah itu ada komunitas sepeda semua gitu kan. Sepeda turing, sepeda federal. Kalau mereka tahu, pasti kita dicegat. Oh, oke. Dan kita stop di sana untuk keres apa segala mas. Semua seperti itu. Dicegat itu artinya bukan di tembak dari JTB. Memang bukannya, tapi di pantai yang terakhir ya. Ya, jadi dimintai sirah, mapis, siraturahmi gitu. Jadi kayak, kayak kemarin juga. Kan ada kumpul nih, semua federal. Dua minggu yang lalu ya. Iya. Nah itu, kita kasih tempat untuk mereka. Oh. Yang dari Sukabumi, yang dari Cianjur gitu. Sampai kita Nampung itu 35% dah. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir nih. Tolong di mention, kegiatan ini akan berlangsung dari kapan sampai kapan sebenarnya. Hmm. Rencana berangkat kapan? Yuk, Om Irfan nih. Om Irfan ini. Marsal-nya nih. Oh, ini Marsal-nya kan? Marsal. Marsal-nya, iya. Insya Allah, kita berangkat tanggal 24. 21 hari Jumat. 24 Desember? 24 Desember. Oh, oke. Minggu depan ya, kurang lebih ya. 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi? Iya, 2 minggu lagi. 21 lagi. Oke. 24 Desember. Prediksi untuk berjalan sampai ke Lombok itu mungkin antara 13 atau 15 hari. 13-15 hari? Iya. Bersepeda non-stop. Itu yang paling lambat katanya ya. Iya. Iya. Terlambat ya. Iya. Ya, let's say 2 mingguan dah ya. 2 minggu ya. Setelah sampai di sana, stay dulu atau gimana? Ya, kita nikmatin aja sebisanya. Oke. Sudah cukup, ya kita lanjut lagi. Tapi dengan jalur yang berbeda untuk Lombok dan Bali. Oh. Kalau misalnya awalnya kita berangkat lewat jalur selatan. Begitu Lombok jalur selatan, pulangin lewat jalur utara. Oke. Berarti lewat, seandainya lewat selatan, Jawa, sampai ke Bali, Lombok. Itu lewat jalur yang berbeda. Oke. Tapi untuk Jawa, kita belum ngobrol mas. Oh, belum didiskusikan ya. Kebetulan kan, kalau jalur selatan di Jawa ini kan putus di Umajang. Nah, kayak mau nggak mau kan tetap lewat. Cari alternatif lain ya. Gila ya, berangkat jauh-jauh sampai saat sekarang belum kepikiran juga rutenya lewat mana ya. Pokoknya sedapetnya aja gitu ya. Kalau itineri hari-harinya kita udah desain. Oke. Target waktunya, target jaraknya satu hari paling tidak 120-130 kg. Itu target. Target per hari? Iya. Tapi kenyataannya nanti ya kita lihat di lawan. Iya, 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 iya. 120-130 kg per hari. Atau mungkin kita di jam 6 sore kita berstop di situ. Kita istirahat ya. Buluan mana antara jarak dan waktu. Ke waktu ya. Iya, untuk resting. Luar biasa. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya misalkan tentang selama perjalanan Anda tidur di mana, makan di mana, kemudian apa namanya, bekalnya gimana, keluarga itu gimana gitu. Banyak bahkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi kita lihat dulu saya jenak. Kita akan mulai lagi setelah yang satu ini. Oke. Oke. Saya siapin semuanya. Jadi Anda sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kemudian Anda baru beli sepeda baru. Baru sepeda baru. Baru 6 bulan punya sepeda. Anda pakai ke Kuningan. Iya. Kalau mereka sih sebulan tuh bapaknya nggak ada di pemandangan itu udah biasa. Nggak dicari juga ya. Kecuali Anda bawa stand-up. Ya mereka kaget. Mau ngapain jauh-jauh sepedaan. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Jangan lupa pas. Jangan lupa pas. Terima kasih.